Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di ID Sumut Inspiring and Informatif. Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan berhasil menggagalkan penyeludupan 29 kg sabu dan 60 ribu butir replik estasi dari salah satu kapal nelayan di perairan Asahan, Sumatera Utara. Dua tersangka pembawa narkoba ini pun juga turut diamankan. Petugas kapal patroli Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan menggantikan kapal nelayan di perairan Asahan. Setelah diperiksa di dalam kapal ditebuka satu kotak fiber yang diduga berisi narkoba. Selanjutnya warung bukti mencurigakan ini dibawa ke Makolanal Tanjung Balai Asahan. Dari pemeriksaan, isi kotak ternyata terdapat narkoba jenis sabu seberat 29 kg dan pil estasi sebanyak 60 ribu butir. Dua orang tersangka pemilik kapal yang diduga menyamar sebagian nelayan ini pun langsung diamankan. Pangkau Armada 1 Laksimada Muda TNI Arsyad Abdullah mengatakan penangkapan berawal dari hasil intelijen adanya masuk narkoba yang diangkut menggunakan kapal nelayan. Petugas langsung menyisir perairan dan menemukan kapal yang dicerigai. Tanjung Balai Asahan dalam rangka penggagakan penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu dan ekstrasi ini adalah merupakan suatu prestasi di tahun 2022 ini. Keberhasilan ini diawali dengan adanya operasi intelijen yang dilaksanakan oleh tim unit intel Tanjung Balai Asahan yaitu mendapatkan informasi bahwa akan ada penyelundupan narkoba. Berhasil kita mendeteksi sesuai dengan informasi yang didapat ciri-ciri dari kapal-kapal yang dicerigai yang akan membawa ini sabu-sabu. Nantinya pada jam 07.15 berhasil ditangkap dan dideteksi betul-betul ada narkotika sehingga dibawa ke panel Tanjung Balai Asahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas masih terus menyelidiki dan melakukan pengembangan terhadap penyelundupan narkoba sementara akibat perbuatannya kedua tersangka terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Asahan Ulil Amri, Aidius melaporkan.